Intro Halo kumaha damang, saatnya anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena ledakan tabung gas, TPS dan sebuah rumah di kota Bandung terbakar. 7 orang dilaporkan menderita luka-luka. Hasil rekapitulasi resmi, pasangan Prabowo-Gibran unggul 57% untuk sementara. Dengan total suara yang masuk 44%. Sehari setelah pemilu, harga beras di kota Cimahi tak kunjung turun. Kurangnya pasokan dari distributor dan sentra penghasil padi diduga menjadi pemicu. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Intro Sebuah rumah dan TPS di kawasan Cinta Asih, kecamatan Batu Nunggal, kota Bandung terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari ledakan tabung gas. Selain merusak logistik pemilu, kebakaran juga menyebabkan 7 orang terluka. Api dengan cepat membakar satu rumah di kawasan Cinta Asih, Cibangkong, Batu Nunggal, kota Bandung. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kg dari dalam rumah. Karena lokasi TPS 53 berada di halaman rumah yang terbakar, TPS ini pun ikut di lahap si jago merah. Warga yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan logistik pemilu. Namun sayang, sebagian logistik tersebut tidak dapat diselamatkan. Tadi tuh kebetulan kan TPS di sini tuh lagi pada istirahat sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, panik lah warga lihat dua kali ledakan. Ternyata dari gas, letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Tujuh orang yang merupakan penghuni rumah mengalami luka bakar ringan. Beberapa di antaranya masih anak-anak. Pemanam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha menjinakkan api. Dalam waktu satu jam, api berhasil padam. Penghitungan surat suara di TPS 53 untuk sementara dihentikan. Penghitungan surat suara akan dilanjutkan usai kebakaran kondusif. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Puluhan surat suara di salah satu TPS di Garut ditemukan sudah tercoblos sebelum diberikan kepada pemilih tetap. Bawaslu akan mengkaji dan menelusuri temuan ini. Surat suara calon presiden dan wakil presiden di TPS 17, Kampung Ranca Balong, Desa Simpang Sari, Cisurupan, Kabupaten Garut ditemukan sudah tercoblos. Surat suara yang sudah tercoblos yaitu dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 dan 3. Tercatat sebanyak 17 surat suara tercoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 dan 7 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2. Surat suara yang sudah tercoblos ditemukan dalam satu bendel yang berisi 25 lembar. Atas temuan ini, Bawaslu Kabupaten Garut akan menelusuri dan melakukan kajian. Mereka belum bisa memastikan apakah surat suara itu sengaja dicoblos atau ada faktor ketidaksengajaan. Nah ini yang saat ini sedang kita investigasi ya di Pusuri, di mana letak kejadiannya. Apakah memang dalam perjalanan atau memang pada saat sortir, ini yang masih saat ini kita belum bisa memutuskan Bawaslu. Artinya akan ada langkah lebih lanjut Pak dari Bawaslu? Insya Allah kita akan untuk memastikan di mana posisinya, karena sampai saat ini baru Cisurupan yang kejadian disini. Baru satu PKP ya? Satu PPS. Saat ini surat suara tersebut sudah diganti dengan surat suara yang baru. Sementara proses pencoblosan di TPS 62 Kecamatan Arca Manik, Sukamiskin, Puridago, Kota Bandung sempat terhenti. Sebab dari jumlah 219 daftar pemilih tetap, TPS ini hanya menerima 63 surat suara Capres dan Cawapres. Sedang untuk surat suara calon legislatif dinyatakan lengkap. Alhasil sebagian warga enggan menggunakan hak suaranya. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Muhammad Rizal, melaporkan dari Kota Bandung. Hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Jawa Barat satu hari pasca pencoblosan hampir mencapai 44 persen. Sejauh ini, Paslon Prabowo Gibran unggul dengan lebih dari 57 persen. Satu hari usai pencoblosan, KPU Jawa Barat telah merekapitulasi sebanyak 43,85 persen suara. Tempat rekapitulasi KPU Jawa Barat di kawasan Jalan Garut, Kota Bandung telah mendata ada 61.589 TPS. Dari 140.457 TPS yang tersebar di Jawa Barat. Dari total rekapitulasi sementara, Paslon nomor urut satu Anies Muhaimin mendulang suara sebanyak 31,81 persen. Atau 1.311.770 suara. Pasangan Prabowo Gibran sebesar 57,13 persen atau 2.355.799 suara. Dan Pasangan Ganjar Mahfud sebesar 11,5 persen atau berhasil mendulang 455.761 suara. Untuk saat ini rekapitulasi suara baru sampai KPU Kota Kabupaten. Setelah itu akan dikirim ke KPU Jawa Barat. Baru 43 persenan. Kalau targetnya sampai 100 persen, apa untuk Jawa Barat? Ya kan sekarang baru mau rekap di Kecamatan. Ya mudah-mudahan secepatnya lah kan dinamika di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Kita gak bisa memastikan kawannya kas, semuanya sesuai dengan tahapan rekapitulasi yang sudah dimasukkan oleh KPU RI. KPU Jawa Barat memastikan seluruh TPS sudah mengirimkan hasil pemungutan suara ke KPU Kota Kabupaten. Proses rekapitulasi juga dipastikan transparan dan bisa diikuti semua peserta, pemilu, dan warga. Proses penghitungan suara di sebuah TPS di Kota Tasikmalaya berlangsung hingga Kamis pagi. Petugas pun sampai kelelahan. Selain karena banyaknya surat suara, petugas kesulitan melapor secara online rekapitulasi suara ke server KPU. Hampir 24 jam petugas KPPS di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya bekerja. Mereka terlihat masih sibuk melaporkan hasil penghitungan suara ke server KPU hingga Kamis pagi. Padahal para petugas ini sudah bekerja sejak pukul 6 hari Rabu saat pencoblosan. Sebagian petugas dan saksi mulai kelelahan sehingga tertidur di TPS. Berbagai kesulitan dihadapi para petugas sehingga proses penghitungan suara terlambat. Selain karena banyaknya surat suara, petugas juga kesulitan melaporkan secara online ke server KPU terkait rekapitulasi suara. Jam setengah 4 mungkin ya? Oh, 4.30. Dan subuh. Iya, baru selesai. Itu untuk kartu suara apa juga? Terakhir DPRD Kota. Diperkirakan jam berapa ini selesai? Ya, kalau di jeda sama sholat subuh dan lain-lain mungkin jam 7, jam 8. Lebih dari 24 jam. Waduh lebih, Pak. Kita datang ke sini kemarin jam 6. Jam 6 pagi. Iya, 5. Ini mah, udah lagi pada ketiduran ya? Barang. Udah berangkat keluar. Saksi ada satu. Ketidur ya? Ketidur. Penghitungan surat suara secara online diharapkan rampung pada hari Kamis siang. Eko Stabudi melaporkan dari Kota Tasik, Malaya. Agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu kemarin, petugas KPPS di Kabupaten Garut mendatangi warga yang sedang sakit dan tidak bisa hadir di TPS. Untuk menghindari kecurangan, kunjungan tersebut juga didampingi oleh panitia dan pengawas pemilu dan saksi. Dengan menggunakan pakaian adat khas Sunda, petugas TPS 06, Kelurahan Cimuncang, Kabupaten Garut mendatangi satu persatu rumah warga yang sedang sakit atau warga yang tidak bisa datang ke TPS. Petugas membawa logistik pemilu agar warga tersebut dapat menggunakan hak suaranya pada pesta demokrasi kemarin. Untuk memastikan kerahasiaan hak pemilih, petugas menggunakan tirai sebagai pengganti bilik suara. Pelayanan seperti ini atas persetujuan Panwaslu. Selain petugas KPPS, kunjungan ini juga didampingi oleh pihak Panwaslu dan saksi untuk mencegah adanya kecurangan. Ada tiga orang yang kami kunjungi, berhubung mereka tidak bisa ke sini, jadi kami yang mendatangi mereka. Kami juga itu izin dulu ke Panwas sama saksi, jadi bukan kami saja yang mengunjungi mereka. Ada juga dari Panwas sama saksi dan petugas KPPS berdasarkan kesepakatan. Selain mendatangi warga yang sakit, petugas TPS 06 Cimuncang juga menjemput sejumlah lansia yang kesulitan datang ke TPS. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!